selamat sore teman-teman kembali lagi bersama trail sungu 713 bagaimana kabar teman-teman hari ini mudah-mudahan sehat selalu dan menuju kesuksesan bersama tentunya jangan lupa like comment dan subscribe yang belum berteman dan yang sudah berteman Mari terus melanjutkan tali silatrami kali ini kita ngevlog tidak pakai motor ya teman-teman sekarang kita berada di lapangan lapangan mana ini libutuh dalam penyurangga menghadiri lihat anak sekolah cek-cek anak sekolah lagi ada acara kemah bersama ramuka ini tingkat SD SD negeri kemah bersama ya teman-teman SD SMP ini sekabupaten Kuandang Gorontalo Utara untuk acara dimulai sebentar malam ini sementara gudep-gudep lagi pembenahan tenda bagi perbaikan tenda-tenda dan ada juga anak-anak yang ini kayaknya sekitar ini bermain sepak bola lumayan ramai untuk acara sebentar malam baru dimulai ini teman-teman awas ini anak-anak sekitar ini bermain-main Hai 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 ih 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 sementara ya nengong 10 mulu enam menit enam menit dulu jadi bahan flok in dapat bahan lagi tahu untuk sekarang informasi cuaca cerah panas sekarang jam setengah lima lima kurang 10 menit banyak sekali anak bermain bola nah beda sekali begini beda kemah model sekarang dengan model model jaman-jaman dulu sekarang sudah di lapangan di karet-karet begitu ya teman-teman sekarang sudah listrik boleh bawa senter bawa HP ada yang jualan kalau dulu memang memang ada yang jualan tapi ada di luar dari lokasi untuk jalan begitu kalau sekarang kan masuk-masuk ke dalam sampai masuk ke dalam jadi anak-anak berkemah bebas ini suasana juga dipikir jalan rayang ini tetapnya di jalan trans tinggal jalan trans wisalebuto samatan kuandang kebupaten luhun dalau utara perkemahan di SMP oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti kerja tanah putra erosumo 713 hari ini jangan lupa untuk ikuti terus video-video tradisomo 713 untuk selanjutnya salam sukses selalu dan salam bahagia terima kasih ya teman-teman selamat menikmati